Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku Alan Dan pada video kali ini, masih dalam Q&A Aku akan jawab pertanyaan Kapan efek pina street akan hilang Bila berhenti, atau bila dihentikan Pada video kali ini aku akan bahas Dan mudah-mudahan bisa terjawab Dan mudah-mudahan dapat menjadi informasi Juga buat kalian, langsung aja kita bahas Dari beberapa jurnal Yang sudah aku baca sebelumnya Dan aku akan tampilkan juga Beberapa cuplikan kata-katanya Di layar ya guys, supaya kalian Bisa lebih paham juga Jadi yang pertama aku akan jelaskan dulu Sebenarnya si fina street itu sendiri Nah kita lihat disini Fina street merupakan Inhibitor 5 alpha Reduktase tipe 2 Sediaan oral Dengan dosis 1 mg per hari Mampu mencegah kebotakan Terus berlangsung pada laki-laki Setelah terapi selama 2 tahun 2 per 3 pasien mengalami Perbaikan katanya Pada percobaan yang lebih lama Yakni 5 tahun Menunjukkan tingkat kerontokan rambut Yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki yang tidak diobati Jadi fina street ini memang sangat berguna banget Untuk para penderita androgenetic alopecia Karena dia bener-bener merupakan Satu-satunya obat yang dapat memblok DHT Penyebab utama dari kerontokan rambut Pada androgenetic alopecia ya guys Kemudian selanjutnya Disini aku menemukan apakah efeknya akan hilang Bila dihentikan gitu kan guys Disini kita baca Manfaat terapi akan menghilang dalam 12 bulan setelah terapi dihentikan Nah jadi guys Bila dihentikan itu akan menghilang Dan lamanya itu sekitar 1-12 bulan Jadi misalkan kalian berhenti menggunakan fina street Maka dalam waktu 1 tahun ke depan Itu akan berangsur menghilang dengan sendirinya efeknya Dan mungkin nanti DHTnya akan naik kembali Dan tidak stabil Maka kerontokan akan terjadi kembali guys Oleh karena itu Lebih baik si fina street ini memang terus dikonsumsi untuk jangka panjang Nah bagi kalian yang ingin mengetahui apakah ini aman untuk jangka panjang atau tidak Sebenarnya aku sudah bahas materi tersebut di video sebelumnya ya guys Namun pada video kali ini aku akan bahas sedikit juga mengenai hal tersebut Jadi sebenarnya fina street ini aman digunakan untuk jangka panjang Sebagaimana Aku membacakan jurnal disini dari Fakultas Kedokteran UI ya guys Disini ada Rosie dan kawan-kawan tahun 2011 Meneliti efektivitas fina street 1 mg per hari pada laki-laki Dengan alopecia androgenetic Pada berbagai kelompok umur selama 10 tahun Bayangin gak guys Mereka meneliti selama 10 tahun menggunakan fina street ya Jadi sebenarnya ini bisa digunakan untuk jangka panjang Disimpulkan Nah ini kesimpulannya disimpulkan bahwa fina street adalah pengobatan yang aman Dan efektif untuk mengatasi male pattern baldness Dengan penggunaan harian jangka panjang Walaupun pada laki-laki usia di atas 40 tahun Nah guys dari jurnal yang baca ini kita dapat simpulkan bahwa memang dari penelitiannya juga bisa sampai 10 tahun guys Bahwa fina street ini digunakan untuk obat harian jangka panjang dan aman Seligus efektif untuk menemukan rambut bagi penderita androgenetic alopecia guys Jadi kalian jangan ragu Kalian jangan takut mengenai efek samping Karena aku akan bacakan lagi bagaimana efeknya terhadap tubuh kita Dan berapa persen sebenarnya efek yang dapat berpengaruh pada tubuh kita ya guys Nah dari sini kita akan ketahui bahwa disini aman ya guys Kemudian next nih Ini juga Dalam 2 penelitian terhadap pria dengan kerontokan rambut vertex Diberikan terapi fina street 1 mg per hari Atau placebo yang dilanjutkan selama 5 tahun Jadi placebo itu merupakan obat kosong guys Jadi mereka menggunakan sugestik mungkin ya Jadi sebenarnya di dalam itu gak ada fina streetnya Nah tapi berdasarkan penelitian fotografik Terapi dengan fina street selama 5 tahun memberikan stabilisasi pada kerontokan rambut Sampai 90% dibandingkan 25% dengan placebo Jadi dengan persemuanya 25% saja Sedangkan dengan fina street selama 5 tahun Itu memberikan hasil 90% guys Berdasarkan hair count Pertumbuhan rambut baru mencapai 65% pada pria dengan fina street Dibandingkan dengan kerontokan rambut gradual sampai 100% pada pria dengan placebo Jadi berpengaruh ya guys Ini kalau ini dari fakultas kedokteran Udayana Denpasar Nah disini efek-efeknya yang memang kalian selalu takutkan Bang gimana katanya kalau misalkan dengan mengkonstruksi fina street Kita bisa ejakulasi dini ataupun penurunan libido gitu kan Sampai disfungsi ereksi yang biasanya ditakutkan ya guys Kita akan bacakan disini dari fakultas kedokteran Udayana Fina street toleransinya baik katanya Dan efek samping terjadi kurang dari 2% pasti ya Jadi hanya kurang dari 2% guys Sebenarnya 2% pun tidak gitu ya Jadi kalau misalkan dari 10 orang paling hanya 1 orang Dan itu pun katanya orang-orang memang sudah terindikasi di dalam tubuhnya ada penyakit Seperti ejakulasi dini dan lain-lain Kalau misalkan yang sehat-sehat aja Yang pernah aku baca juga Cuma aku lupa lagi jurnalnya nanti aku cari Itu tuh kalau yang sehat biasanya tidak akan mengalami hal apapun guys Nah disini kita lihat efek samping antara lain 1,8% penurunan libido Hanya 1,8% 1,3% disfungsi ereksi Penurunan poluma ejakulasi 0,4% Jadi kalau 0,4% itu hampir tidak ada Kalau dari 10 orang nih ya Itu hampir tidak ada sama sekali ya Yang lurunan poluma ejakulasi Jadi penurunan ini kurang dari 2% itu masih aman ya guys Sebenarnya setiap obat apapun ya Semangat obat mah, obat sakit kepala Itu tuh ada efek sampingnya Dan mereka sudah diuji guys Sudah diuji dengan sedemikian rupa Dengan aturan dan dosis yang dianjurkan Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mengkonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan Itu aman-aman saja Jadi kalian jangan takut Asalkan kalian tidak berlebihan ya guys Karena semua obat juga ada efek sampingnya Cuman aman bila dikonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan Nah disini juga Finastery tidak dianjurkan untuk wanita hamil ya guys Katanya bisa mengakibatkan abnormalitas pada genitalia eksternal bayi laki-laki Dari ibu yang menggunakan Finastery Jadi memang disini juga gak dianjurkan sebenarnya obat perempuan Itu gak boleh Oke guys itu ya jurnalnya Tapi disini ada tambahan lagi Disini ada Pemeriksaan serangkaian biopsi kulit pada kepala pada pasien dengan agam Menggunakan bahwa setelah 12 bulan perawatan dengan Finastery Jumlah rambut terminal meningkat dan jumlah rambut velus menurun Studi ini menunjukkan kemampuan Finastery untuk membalikan proses miniaturisasi Dan mendorong pertumbuhan rambut terminal Jadi setelah 12 bulan pemakaian itu akan terasa sekali bahwa terminal rambut akan lebih banyak dibandingkan dengan velus-velus rambut ya guys Karena mungkin ketika DHTnya di blok Jadi rambut yang terminiaturisasinya itu kan berkurang dan rambut akan lebih banyak menjadi terminal disitu Kemudian disini juga sebaliknya Penggunaan Finastery Topical dalam larutan 0,05% tidak menunjukkan efek pada pertumbuhan kembali rambut Meskipun mengurangi serum DHT sebesar 40% Penggunaan Finastery Topical ini disebutkan kurang efektif guys Karena hanya disini melarutan 0,05% itu tidak menunjukkan efek pada pertumbuhan kembali Meskipun mengurangi serum DHT sebanyak 40% Jadi lebih baik untuk dikonsumsi secara oral saja ya guys Karena lebih efektif langsung pada pemblokan DHT di dalam tubuh gitu guys Nah disini ada simpulannya juga lumayan nih guys buat pengetahuan kalian Pengobatan yang paling tepat untuk menangani penyakit alopecia androgenetik adalah obat Finastery Oral Disini disebutkan oral dan Minoxidil Topical atau kombinasi dari kedua obat tersebut Nah jadi guys sebenarnya yang dianjurkan oleh dokter juga Ini dari fakultas kedokteran Lampung guys Sebenarnya Finastery Oral itu yang lebih efektif dibandingkan dengan yang topical Ini hanya sekilap aja mungkin nanti yang lebih detailnya akan bahas lagi di video selanjutnya Khusus membahas mengenai aktivitas Finastery Oral atau Topical ya guys Tapi disini aku bahas dikit Dan disini kita dapat ambil kesimpulan bahwa Minoxidil Topical dan Finastery Oral Merupakan obat yang efektif untuk menumbukan kembali rambut pada penderita androgenetik alopecia Oke guys mungkin itu yang dapat aku sampaikan Terima kasih banyak bila ada salah-salah kata Ataupun pengetahuan yang diberikan ada banyak kesalahan Mohon banget banget kalian bisa langsung aja komen di bawah Ataupun bisa kalian gabung di grup yang linknya sudah aku share di description box Atau kalian bisa DM langsung di Instagram Terima kasih guys See you